Pemirsa di studio TV One, pengamat politik kita, Mas Kairul Umam sudah bersama dengan saya di sini Mas Umam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini pemirsa saya sudah tergabung dengan arah sumber saya yang lain. Ini lewat sambungan Zoom mulai dari Mas Supriansa yang merupakan politisi Partai Golkar dan juga saya sudah melihat Pak Nur Sirwan Sujono dari PDIP pemirsa. Ya sekarang saya mungkin ingin ke Golkar terlebih dahulu. Saya ke Pak Supriansa. Pak Supriansa sebenarnya tanggapan dari Pak Syed Abdullah ini kan awalnya dari pernyataan juga dari elit Partai Golkar. Pak Nurdin Halid, Kang Aceh ini seakan-akan mengatakan bahwa PDIP kalau mau gabung jangan ngatur-ngatur lah atau jangan minta capres lah, belum gabung juga begitu. Bagaimana sih Pak Supriansa? Jadi kalau menurut saya yang bayang, Partai Golkar ini adalah partai yang lama, partai yang melahirkan kader-kader yang luar biasa banyaknya, bahkan Partai Golkar melahirkan kader yang mendirikan partai-partai yang sangat disegani di Republik ini, maka tentu Partai Golkar selalu matang dalam berpikir dan bertindak. Oleh itu, ini juga selalu ditekankan oleh Pak Ketua Umum, Pak Irlangga, bahwa di dalam mengendalikan sebuah komunikasi yang selalu kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Karena partai politik ini ada nafasnya ketika partai politik itu diterima di tengah-tengah masyarakat. Ketika sebuah partai tidak diterima di tengah-tengah masyarakat, maka nafasnya akan tersendat. Olehnya itu, pesan beliau selalu mengatakan, mari kita berpolitik santun, santun menghadapi semua yang ada di hadapan kita, apakah itu kawan, apakah itu sedikit berbeda, maka kita diharapkan selalu santun untuk menghadapi semuanya itu. Itulah politik Golkar. Olehnya itu, dengan adanya koalisi yang sudah dibangun dan diinisiasi oleh orang-orang yang tergabung di koalisi besar, tentu tidak lepas juga adalah inisiasi yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum, maka kita bisa melihat bahwa Ketua Umum Pak Airlangga selalu memiliki rasa tengah-tengah yang sangat bagus. Selalu memiliki hubungan sesama partai politik lain sangat bagus. Berteman dengan seluruh partai-partai, pemimpin-pemimpin partai yang ada di Republik ini, 10 tangan beliau itu terbuka dengan lebar. Siapapun yang akan memikirkan Republik ini, maka disitulah Pak Airlangga selalu bersama-sama. Karena Pak Airlangga itu selalu memikirkan bahwa kepentingan negara jauh lebih harus diutamakan dibanding dengan kepentingan kita. Jadi selalu beliau mengatakan, kita semua ini berbuat untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat Indonesia. Itulah yang selalu disampaikan beliau di setiap rapat-rapat internal partai. Maka, dengan adanya kelompok atau partai lain yang ingin berkoalisi tentunya dengan partai Golkar, saya yakin dan percaya bahwa partai politik itu sangat dinamis, cara pendekatannya pun sangat dinamis, maka semua itu bisa dibicarakan. Apapun itu, yang biasa ada kendalanya di lapangan itu ketika terjadi kebuntuan dalam berkomunikasi. Nah, nafas keduanya, sebuah partai adalah komunikasi. Nah, sekiranya berkomunikasi itu jauh lebih baik, ketimbang dengan lebih awal kita menaruh sebuah perasaan underestimate itu. Jadi, jangan berpikir lain. Sekarang ini kita berpikir dulu. Kita samakan nadanya. Nadanya seperti apa? Nadanya untuk memikirkan bangsa. Untuk memikirkan rakyat Indonesia. Apa yang menjadi kenduhan rakyat? Apa yang menjadi kebutuhan bangsa? Maka inilah yang mau disamakan dalam sebuah garis perjuangan. Kira-kira begitulah gambaran yang selalu disampaikan beliau di setiap beliau rapat internal di Partai Golkar dengan kita. Baik, ditahan dulu Pak Supriyansa. Mungkin sekarang saya ke Pak Nur Sirwan. Saya nggak bilang bahwa statement dari Pak Supriyansa ini untuk PDIP. Tapi ketika saya tanya tadi dengan Pak Supriyansa, ada satu kalimat yang boleh juga ditanggapi soal harus santun ini berpolitik. Mengingat koalisi ini kan terbentuk digagas dari pertemuan lima ketum partai dengan Pak Jokowi, tapi nggak ada PDIP di sana. Kemudian sempat ada statement. Maunya posisinya capres dong kalau gabung. Pak Nur Sirwan boleh ditanggapi? Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Supriyansa, tidak ada yang perlu dikoreksi sudah benar. Tapi pada intinya tentu bahwa kalau mengaksu kepada pembahasan pada hari ini, menjadi tidak kesulitan. Kami menanggapi berkaitan seolah-olah dihadap-hadapkan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar ya. Tentu tidak demikian. Masing-masing tentu bisa mempersiapkan menghadapi kontestasi 2024. Masing-masing mempersiapkan kesiapannya sendiri. Dan untuk melakukan kerjasama tidak bisa dipungkiri hal tersebut tentu menjadi hal yang penicayaan. Ya tentu kita akan bersama-sama. Apabila tentu pada akhirnya ada kesamaan di dalam pada ujungnya, pada akhirnya adalah siapakah yang akan dicalonkan telah di 2024 nanti. Dan tentu kalau dari kami itu sudah semua sudah tahu bahwa kita tentu akan menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi sebetulnya untuk kerjasama tidak ada halangan, tidak ada niatan untuk tidak bersama-sama. Jadi pemahamannya tentu apakah bersedia bergabung, siapa yang digabung dan siapa yang akan bergabung itu menjadi proses yang akan nanti terjawab pada saatnya. Pada saatnya itu kapan? Tentu pada saat bahwa keputusan soal pencalonan tersebut sudah terjadi. Itu saja. Jadi tentu komunikasi yang selama ini dibangun bisa saja itu dilakukan dan itu tidak ada salahnya. Hanya dalam sifatnya adalah sebuah bentuk kerjasama kelak di kemudian. Sama tentu kalau bahasa koalisi karena itu tidak ada di dalam sistem konstitusi presidensial yang ada itu bentuk koalisi adalah di parlamentarian. Dan itu tentu tidak bisa atau katakanlah kerjasama itu tetap akan kita lakukan. Baik. Demikian, Mbak. Ya, ditandu Pak Nur Sirwan. Nanti saat lagi saya ke Mas Umam. Mas Umam dari pernyataan elit politik PDIP dan Golkar. Ini menandakan bahwa biasalah sebelum koalisi terbentuk ataukah jangan-jangan sudah tanda-tandanya ke arah deadlock atau buntunya kesepakatan posisi capers dan jawabers seperti apa. Karena semuanya mau ini sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.